Air merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat Natuna. Pada musim kemarau saat ini, debit air yang disediakan oleh PDAM Natuna mengecil. Hingga banyak masyarakat mengeluh tidak mendapatkan suplai air. Sebenarnya apa sih masalahnya dan apa solusinya? Yuk kita ikuti investigasi Gada Nusantara online berikut ini. Pertanyaan berapa pelanggan Natuna besar sampai sekarang ini kurang lebih Rp6.700. Dari Rp6.000 itu kebutuhan air per detiknya berapa Pak? Untuk saat sekarang ini Rp390.000. Harusnya? Nah karena posisi-posisi kemarau seperti ini kan masyarakat pada ngeluh nih, tidak dapat air. Itu hari ini berapa yang disuplai Pak? Kemampuan sekarang ini PDAM hanya bisa melayani sekitar tiga puluhan liter per detik. Per detik. Dengan kondisi kemarau seperti ini, sebenarnya apa solusi untuk masyarakat Natuna agar kebutuhan air ini tercukupi? Baik. Mungkin pertama kali kita memang harus menyiapkan sumber air baku yang cukup. Sumber air baku itu bisa tercukupi kalau kita sudah memiliki bom. Salah satunya. Sementara ini sumber air PDAM itu berdasarkan air dari gunung yang sangat tergantung pada curah hujan. Apabila musuh kemarau memang lebih 50% sudah menyusur airnya. Kemudian intek-intek kita yang ada ini, itu dalam kondisi tidak maksimal. Karena sebagian besar itu hanya dibendung dengan tumpukan karuk pasir. Jadi debit air yang ada di gunung itu paling hanya sekitar 50-60% yang bisa tertampung. Untuk itu memang perlu pembuatan intek baru yang permanen untuk memaksimalkan sumber air yang ada saat ini. Kemudian PDAM selama ini belum bisa memenuhi K3, yaitu qualitas, kuantitas, dan kontinuitas itu. Karena memang kita belum memiliki saringan apalagi pemolahan air. Jadi memang air yang kita distribusikan itu dalam keadaan masih air baku itu belum diolah sama sekali. Apabila musim hujan itu memang semua rumput dan humus-humus itu langsung turun sampai ke rumah pelanggan. Pak Dirut, untuk merevitalisasi jaringan yang dipunyai PDAM hari ini, apa persiapan dari PDAM yang sudah dilakukan? Kalau untuk PDAM sendiri, hingga saat ini itu belum mampu melakukan investasi. Jadi sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Sampai sekarang kami baru bisa menyusun program untuk peningkatan pelayanan, termasuk saranannya. Untuk itu kami sudah mengusulkan perbaikan mulai dari intek, pipa transmisi, distribusi, dan pemalahan. Itu membutuhkan biaya kurang lebih Rp100 miliar. Ini yang akan kami coba usulkan baik ke pemerintah daerah, provinsi, maupun ke pusat. Pak Direktur, hari ini jumlah pelanggan PDAM Natuna Rp6.000 lebih ya. Kalau kita hitung sebenarnya kebutuhan untuk Natuna ini berapa jumlah kapasitas pelanggan yang harus dipenuhi? Untuk saat sekarang ini kurang lebih Rp9.000 sambungan rumah yang harus kita layani. Berarti masih ada kekurangan pelayanan sekitar Rp2.000 lebih ya. Itu juga apa mengantisipasi dengan pertumbuhan prasarana seperti pembangunan tingkat nasional, proyek-proyek strategis nasional, pertahanan, perikanan, itu semua sudah termasuk di situ atau belum? Belum, belum. Itu baru pelayanan masyarakat. Untuk masyarakat yang tinggal? Iya. Sampai saat ini belum dengan rencana pertumbuhan peluduk tahun ke depan. Berarti kalau nanti dengan ada impreg nasional itu lebih lagi dibutuhkan? Lebih. Pak Kapit, kebutuhan air untuk saat ini di Natuna ini berapa? Dan yang tersedia berapa Pak? Kok sekarang masyarakat pada gelong nih? Oh air kurang ketika musim kemarau ini. Jadi begini, berdasarkan perhitungan kami dengan kasih saya, kasih penataan guna sumber daya air, berdasarkan pertumbuhan peluduk saat ini dan jumlah peluduk per tahunnya, kami sudah menghitung bahwa untuk kebutuhan air baku 2019 ini bahwa Natuna itu 9,3 liter per detik, khusus yang di pengurahan ini ya, yang di pengurahan saja ini. Kita penguritaskan di pengurahan dulu nih untuk kebutuhan-kebutuhan, kan? Itu 93, liter per detik. Sementara kami dapat informasi data dari PDAM, assisting kebutuhan air dari PDAM saat ini melayani cuma 64 liter per detik, itu belum termasuk kebocoran sekitar 30 persen. Mungkin asumsi kita bahwa kebutuhan air PDAM sekarang ini assisting, kemungkinan sekitar 40 liter per detik saja, sampai 50. Sementara jumlah penduduk kan bertambah kemungkinan setiap tahun ini. Air baku kita tidak bertambah. Nah, jadi mungkin kami sering berkulasi dari PDAM bahwa masyarakat kan selalu ngeluh nih, kenapa air selalu mati, hidup. Jadi kami sistem PDAM sudah diskusi, sistem buka-tutup. Karena jumlah puluh sudah banyak, sistem buka-tutup. Wilayah ini mati, wilayah ini hidup. Kalau tidak, tidak sekerja dengan jumlah 64 liter per detik itu. Maka harapan kami ke depan, kita pinta daerah ini ya, air baku yang sebayar inilah untuk mengkampun. Bendungan itu untuk memenuhi kebutuhan ini. Sementara pertumbuhan penduduk bertambah. Industri bertambah, industri kecil juga bertambah. Air baku tidak bertambah. Terima kasih. Terima kasih.